Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya akar akarah pada kesempatan kali ini saya sengaja ya video kali ini saya akan mereview mereview ke salah seorang teman teman antikan mana beliau mengumpulkan barang antik dari zaman dulu sampai dengan sekarang tapi jarang-jarang dikeluarin barang antiknya nih sehingga di ruangannya ini mumpuk sekali banyak sekali barang-barang antik dan kalau kita review sangat menarik sekali teman-teman karena diantaranya ada juga berbagai macam pusat-pusat ketua berupa pedang dan tombak juga Oke ini kebetulan teman-teman video yang saya istilahnya merampakan dirilah ya biasanya mereview fokus pada barang-barangnya karena ya maksud saya fokus kepada barang itu kan supaya teman-teman semua bisa lebih fokus memperhatikan barangnya gitu itu untuk video kali ini spesial jadi saya sengaja mereview tempat lah merupi tempat dan yang banyak sekali barang antiknya dan kita review kalau sempat kita review beberapa barang antik yang istilahnya Wow di sini gitu oke kita langsung aja alihkan kameranya ya biar kita langsung review nah ini dia kebetulan ada yang punya nya nih teman-teman nah ini yang biar biasa beliau banyak sekali barang antiknya mengumpulkan dari berapa tahun ya kira-kira ya berapa tahunnya dua tahun dua tahun dua tahun lebih mungkin tuan-teman lebih lebih dari dua tahun mungkin masa dua tahun bisa sampai dua ruangan seperti ini penuh teman-teman dari 2013 kan 2000 oh iya dari nombor 13 sama bukan oke kita nanti review satu persatu ya teman-teman baik teman-teman untuk review pertama nih kita bisa lihat berbagai macam usaha kaya yang ditempel di dinding sekian banyak ini terutama banyak sekali pedang kita langsung review satu persatu ya teman-teman nih petang yang paling panjang nah ini dia ada satu buah pedang sepuh dengan gagang tanduk ini teman-teman gagangnya tanduk bisa di-zoom dan memiliki ukiran yang sangat mewah dan indah disebut dengan ukir pariaman atau parah yangan teman-teman seperti ini ciri khasnya memiliki lubang-lubang seperti ini 1234567 nah ini kebetulan lubang tujuh jumlah lubang ini biasanya menandakan kasta yang punyanya dulu semakin banyak lubangnya itu semakin bagus dan ini juga ukiran pariaman ini sangat khas ya nah ini kayak kayak apa sulur-sulur tumbuhan gitu dan ini juga ada alur-alur seperti ini ini fungsinya kalau dipegang bisa untuk biar nggak licin teman-teman ini dari panjangnya bisa kita lihat ini sangat spektakuler panjang sekali ini sekitaran 70 cm-an lah kalau nggak salah ada meteran karena ini sangat panjang nih kita bisa lihat kita buka Bismillahirrahmanirrahim Wah panjang sekali ini teman-teman taksiran saya sekitar 70 cm-an lah 70 cm-an ini pamornya ini nah ini sepuh ya tuh ini sepuh besi sepuh kita lihat besinya pamornya ini pamor Banyumili Hai dengis jenis punggungnya ini punggung papak ya atau papak itu datar punggung datar dan satu sisi tajam jenisnya ini sabet dimana untuk pedang-pedang yang panjang seperti ini itu biasanya dipakai oleh para prajurit berkuda di jaman kerajaan zaman dulu dari segi tangguh kemungkinan ini masuk ke pajajaran wang pajajaran ininya juga gadoknya ini terbuat dari tanduk dari tanduk kebobule kalau disenter ini tembus warnanya agak kemerahan kelihatan kalau gagangnya ini enggak seperti bukan kebobule tapi jenis tanduk padat teman-teman tuh wih mantep ya pokoknya nih nih jenis pedang pariaman untuk prajurit yang berkuda dan khusus ini sepertinya kepala regunya ini anaknya mungkin kalau prajurit biasa memakai gagang yang serindah ini biasanya gagang-gagangnya simpel Oke kita taruh lagi kita review lagi yang keberapa yang mana yakin review ya bingung saking banyak ini aja nih yang unik nih ini adalah satu buah pusaka dari Kalimantan mungkin teman-teman sudah memahami atau tahulah ini jenis senjata mandau ya senjata mandau gimana ciri khasnya ini gagangnya ini menyerupai huruf V terbalik ya di terbuat dari tanduk ini terbuat dari tanduk kerusa ini bisa kita lihat ininya enggak sampai diukil ya ini masih originalnya tanduk kerusa kelihatan banget dan ada juga ini sebut simpelnya ini ada dua nih dua ikat dan kumpangnya ini atau sarungnya ini memiliki ukir-ukiran yang khas ya tumbuhan ada ukir burung rangkong nih kelihatan sekali ini benar burung rangkong ini kan burung khas dari Kalimantan ya dan ini juga kayak sejenis misapa ini ya naga atau apa ya dan ini ada bulu burung nih sepertinya ini burung khas Kalimantan ya bulung harway bulu burung harway atau kuau ya dan kelengkapan bilahnya masih sangat bagus ya ini juga karena ada pisaunya juga masih nempel biasanya suka berakhir langis pisau rautnya tapi ini masih masih ada masih bagus dan kita lihat gagang-gagang kata bilahnya nah ini jenis bilah mandau seperti ini teman-teman ini sangat tajam ya mana jadi khas mandau bisa kita tahu bersama bahwa penampang bilahnya itu sebelah sini itu agak cembung ya sebelah sini cembung belah sini agak cekung nah ini katanya untuk kalau misalkan di apa namanya dihentakan gitu jadi akan memudahkan untuk memotong karena emang apa aerodinamis lah bahasa keren itu jadi semakin ringan dan tidak membutuhkan biaya yang tinggi yang tidak membutuhkan biaya yang tenaga tidak membutuhkan tenaga yang besar tapi menghasilkan hasil yang bagus pemotongan dimana zaman dulu itu kalau mandau-mandau itu kan bisa di apa biasa digunakan untuk mengayau ya mengayau apabila ada terang antar suku seperti itu ceritanya teman-teman Oke untuk selanjutnya mana nih yang sudah kita review ini nih ini unik nih teman-teman uniknya kenapa karena ini juga sebuah golok yang mempunyai ciri khas dimana pedak ini gimana golok seperti ini dengan sarung dan gagang eh tanduk eh bukan tanduk ya gagang motif kaki kuda seperti itu dan sarung seperti ini itu merupakan jenis pedang dari kerajaan sumudang larang sumudangan seperti itu jadi khas lainnya itu biasa dililir dengan eh apa ini namanya teh Hai Hoek atau betul-betul itu lupa lagi rotan rotan betul-betul rotan dan dimana rotan kecil ini sebut dengan rotan piket ya kalau kata orang Sundang kita lihat bilahnya wah ternyata bilahnya sudah termakan usia nih guys bilahnya itu sudah agak apa krowak krowak ini ya karena emang usianya sudah sangat tua kalau ini gagangnya dari tanduk gagang usianya sudah sangat tua nih teman-teman belum dibersihkan nih sama teman saya kalau sudah dibersihkan biasanya pamornya kelihatan tapi walaupun belum dibersihkan ini alur-alur pamornya ada kelihatan enggak jauh-jauh ini baju milih ini kalau kalau jenis bilahnya ini jenis bilah golok kaut nyerek dimana karakteristiknya itu kecil bilahnya sekitaran satu senti setengah senti tapi kalau misalkan ini kondisinya enggak krowak ini masih tebal Hai disebut dengan pedang golok kaut nyerek kesempedangan ini dia untuknya seperti itu terus mana lagi ya yang kita review banyak sekali pokoknya hari ini kita review barang oke kita cut dulu kasihan teman saya ini pegang HPnya nih mau rokok oke teman-teman nih untuk selanjutnya masih banyak sekali yang kita belum review ya kita review yang mana lagi nih pedangnya yang yang ini nih ya yang agak ke persia persiaan nih nih jenis pedangnya nih kelihatan ya seperti bulan sabit dan apa gegangnya juga cakep banget tuh ukirannya ukiran kayak sejenis apa ya ini makoro atau apa ya Hai kayak Hai sejenis memedian atau apa ya giginya kok gede-gede banget ini kalau salunya ini kelihatan kan salunya baru nih dan bahannya bahan kulit kita lihat bilahnya Oh wow keren banget guys Hai bilahnya gagah berbawani tuh nih kalau sepintas ya kalau kita lihat jenis-jenis benang kayak gini tuh bisa kita lihat juga di film-film Turki ya film-film Turki dengan perang-perang Arab gitu kan yang melompong banget dan yang lebar seperti ini tuh nih pamornya pamor apa ini ya sejenis bulit semongkok pamornya kita bisa lihat di zoom untuk kiri pamornya Hai nah Hai nilai barnya sekitaran empat ya sekitaran tiga setengah lah tiga setengah cm-4 cm lebarnya kalau tebalnya ini pangkalnya sekitar 0,8 cm Hai enak banget nih Hai gagah keren Hai Oke lalu anda juga yang ini nih teman-teman ini ada juga buah golok buah golok dengan gagang yang sangat familiar sekali bagi teman-teman kolektor pedang sebu dimana sangat fenomenal gagangnya ini jenis gagang ceker kidang ceker itu kaki, kidang itu kijang jadi kayak kaki kijang bahannya ini tanduk tanduk kerbau teras dan dari sarungnya ini sarung orisinal ini ada sejenis simpainya ini bahan perak dan ada ukir-ukirannya ukir-ukiran sejenis seluruh-selur khas pasundanan dan ini ada simpain rotan juga kita lihat bilahnya wah ini dia bilahnya ini bilahnya tadinya ekspektasi saya ini salah menunggal tapi ternyata setelah dicabut ini bukan salah menunggal ini jenis lameng lamengnya mirip dengan lameng-lameng pedang lombok agak melengkung dan bilahnya itu lebarnya itu agak rata dari pangkar supaya yang atas itu agak rata kalau pomornya ini saya belum bisa memastikan pomor apa karena masih ini kondisinya masih sangat otor ya tinggal dipersihkan oke keren yang keren lalu ini ada yang kecil-kecil ini apa nih ya ini mungkin badiga kita lihat weh ternyata ini sejenis senjata siwar ya kalau menurut saya ini siwar nih senjata khas dari Sumatera Pongkulu atau apa ya cuman gagangnya udah diganti ya gagangnya udah diganti gagang teris sarungnya juga kayak milik sarung golok oke lalu ini ada ada golok baru ini goloknya baru cuman gagangnya ini bagus ini gagang naga wahannya tanduk golok baru teman-teman ini jenisnya kepakrawing kalau gak salah diseluruh baru oke lalu ini di bawah ada apa ya nah ini dia nih tongkat sebuah tongkat biasanya ini dipakai oleh para ulama ya ulama-ulama jaman dulu atau ya orang alim lah biasanya ini buahannya terbuat dari kayu ruyung ya kayu aren tua ini sangat khas sekali kalau kita lihat dan zoom ini masih sangat masih apa urat-uratnya itu khas khas banget ini yang ini sama ya jenisnya wah jatuh guys gak apa-apa nah ini nih ya ada tongkat tongkatnya ini sama seperti ini cuman yang ini lebih tua lebih tua apa yang jatuh oh ternyata ini golok ini guys nih yang jatuh gak apa-apa kita nanti ganti ya kita ganti-ganti nih kerugiannya nih pecah 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 yang pecah ini botol tuh nah ini untuk tongkatnya ini kalau kita cabut wuh dan bilah tajamnya di dalam buat jaga-jaga mungkin cuman dulu kalau digantung-gantung gini emang risikonya ya kalau kurang hati-hati ya kayak saya tadi barusan jatuh tuh ini pecah ini takut jatuh lagi kita pecah lagi banyak banget barang adik oke oke teman-teman untuk misalkan oh ada satu lagi nih ada satu lagi ini jenis golok juga selalu ini sarung kulit sarung kulit tapi udah tua dibedah kalau ini kulit baru ya yang ini kalau ini kulit tua ini gegang-gegang tanduk tanduknya kopong tuh dalamnya terlihat wah ini jenis pedang kelengan kelengan ini tanpa pamor ini ada alur darahnya jenis-jenis kelewang biasanya kalau yang seperti ini biasanya jaman sudah kemerdekaan dibuat berbeda dengan yang ini yang tadi itu jaman kerajaan yang dulu ini ada yang menarik lagi ini tombak atau apa ya tombak seperti ini teman-teman bilahnya kayak baru bahannya ini wargu ini bahan gagang atau landean ini dari wargu seperti ini kuat tapi agak lentur kuat dan agak lentur oke segitu kita pause dulu nah ini guys banyak sekali koper-koper tua di sebelah sini wah ini jaman kalau dilihat di film Dono Casino Indro ini banyak dipakai ini koper-koper tua kayak gini dan juga banyak sekali lukisan-lukisan banyak sekali lukisan-lukisan antik dan tidak lupa uang kuno banyak sekali uang-uang kuno dan ada uang kuno yang besar-besar juga dan ini juga ada belangkon-belangkon juga piring-piring dan di bawah juga banyak sekali piring-piring kalau kita review satu-satu ini gak cukup seharian saking banyak banget banyak banget barangnya ini juga ada lampu lampu-lampu kaset-kaset tua banyak sekali kaset-kaset tua banyak sekali ini guys buku-buku wah banyak radio-radio banyak sekali radio-radio jadul dan ini ada sedikit ada sedikit pusaka nih keris wah kalau disini saking banyaknya teman-teman tuh kerisnya terbangkalai disimpen ya itu disini kita lihat kerisnya keris apa nih oh ini kerisnya keris sejenis keris jokolola ya wah kok gak fokus ya tuh keris bagus juga banyak sekali bilah-bilah jadulan dan ini ada yang unik nih ini tuh kacip ya teman-teman ini tuh kacip kacip 2 ini ada juga tombak tapi tombaknya tombak biasa ini banyak juga jam-jam jadul satu kantong kresek jam-jam jadul guys waduh banyak banget ini ini juga ada aduh konten ya koleksi wang kuno nih sudah sangat lengkap juga nih Soekarno-Sokarno itu dia teman-teman wang kunonya wah ada yang besar juga ya wang kuno nah ini lukisan sakura keren oke teman-teman segitu dulu review hari ini terima kasih banyak sudah nonton jangan lupa like subscribe dan komen assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati